semuanya dibuat seperti ini ya dibuat untuk taman atau tempat santai Hai selamat pagi sahabat selamat berjumpa kembali di channel Vistiarna saat ini saya berada di sekitar lokasi pembangunan priet flyover KOPO Cipaduyut yang berada di jalan Soekarno-Hatta Kota Bandung akan menginformatkan perkembangan yang ada di sini setelah beberapa minggu yang lalu kami ditampilkan dan ini akan kita lihat perkembangannya ini kami berada di arah atau titik tanjakan sebelah barat dan nampaknya untuk arah ke timur ini belum dibuka ya yang waktu itu dibuka beberapa saat namun ini sekarang dibutuh lagi dan terlihat disana arah yang dari timur ke barat itu sepertinya dibuka lagi sepertinya dibuka lagi ya nanti kita lihat aja kita akan melihat untuk ke arah depan sana perkembangannya juga jauh mana terima kasih yang sudah menemukan channel Vistiarna semoga tetap memantau terus dan mengikuti video-video berikutnya kami bersilakan yang belum subscribe untuk subscribe like dan komen bagi yang sudah dan ucapkan terima kasih semoga diberikan sehat senantiasa ini kita ke arah timur untuk melihat perkembangan Clangover ini ini dinding-dinding di sini sudah mengampak ornamen hampir penuh hampir 100% ini terpasang tinggal nanti merapikan dan tinggal mewarnai atau pengecetan kemudian di depan ini terlihat perempatan popo ke arah kanan sana itu perempatan popo merucu arah popo atau soroyang masih juga ada alat berat di sini dan masih terus membenahan untuk bagian bawah dari Clangover ini tepat di perempatan popo disini ini masih timbunan-timbunan tanah masih ada di sini dan kemudian untuk kemasa pengerjaan lebih jauh lagi secara di bagian bawah semuanya dibuat seperti ini ya dibuat untuk memakan lebih aman atau untuk tempat santai dan ke arah timur karena juga masih terus pengerjaannya kita lanjut ke arah depan ke arah timur pagi hari Sabtu ini terlihat kepadatan lalu lintar cukup lumayan ada belokan latihan ini menuju ke arah topo maupun ke arah timur sementara di sebelah kiri ini adalah terminal lalu panjang masih nampak sepi belum banyak penumpang yang melunggu di sini terminal juga masih terasa sepi ada belokan yang dari arah timur maupun dari arah di depan ini sudah nampak perempatan cipat-cipat jadi flyover ini menghubungkan atau melewati dua titik perempatan yaitu titik perempatan Cipatuyut dan diperkirakan panjang flyover ini 1,7 km masih nampak alat-alat berat di sini untuk pengerjaan lebih lanjut dan di depan juga ada belokan lagi menuju ke arah tibatuyut maupun searah timai ini merupakan titik tanjakan yang sebelah timur sudah sudah mulai dipasang ornamen-ornamen namun belum selesai ini nampaknya ini semua dinding yang titik tanjakan baik timur maupun barat semua dipasang ornamen atau semacam apel hiasan dinding disinilah titik tanjakan sebelah timur sudah berakhir di sini tempatnya di depan Bandung Convention Center dan ini arah sebaliknya ke arah Cimai itu nampaknya sudah dikubang namun dikubang untuk sementara dan dulu informasi untuk perkembangan playover Kobo Cipatuyut dan di pagi hari ini semoga ada manfaatnya salam sehat, sukses selalu terima kasih telah menonton video ini silahkan bantu like, subscribe, dan share sub indo by broth3rmax